Ini kami bersama rekan-rekan Pores Mahkam Ulu melakukan patroli yang lagi kebanjiran di Ujubilang. Diisi kami, kemarin ini masih jalan, sekarang sudah jadi sungai semua. Bisa lewat tanah kita, bisa lewat samping. Nanti kita lihat polsek asrama. Nah, ini urip motor, bengkel ini sudah tenggelam semua. Lihat samping. Ini kondisi jalan raya kemarin yang kita sorot ini. Ini semua sudah rata. Di sana kediaman bupati, lurus, ada lamin. Kita melihat. Dilewatin malah. Luar biasa, sating naiknya air. Ini asrama polsek ini. Sudah tumbang gini. Satu kanan ini saja. Bisa dipakai. Oh, ini lihat polsek ini. Tinggal atapnya saja. Kita lihat. Ke sana saja kita lihat dulu. Mutar-mutar ke sana. Masuk-masuk. Lihat asrama. Ya, aku ikuti. Polsek tinggal. Aduh, kasihan. Atapnya saja, guys. Ini asrama. Ini asrama kami, guys. Tinggal asramaku dulu, Pak. Oke, dadah. Tuh, aku pulang. Help. Help me. Help me. Kan digantung semua, Pak. Loh, mau dibawa kemana, Pak? Sini saya, kok si Wanya, Pak. Sini. Sini. Sudah masukin saja. Ini, Pak. Sampai tidak bisa bertahan. Sampai... Sampai... Oke, guys. Ini, kelompok-kelompok yang kurang beruntung ini. Sampai, kok si Wanya... Tandal hilang semua ini, bro. Pas item itu dua, kan? Tidak, benar-benar. Spider-man. Tidak, panjang. Tidak, luat samping. Tidak, luat samping ini. Tidak, mendingan lewat sini saja. Polsek. Teras. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Nih, mobil, motor, semua tenggelam di situ. Eh, kita taruh di sana. Selesai. Nah ini kondisinya Terima kasih Halo Ini kondisi kita mahulu Ini dengkel ini besok panen Masih ada tempat untuk menyimpan barang Sudah tinggal di atas atap ya Ngambil barang sudah dibongkar atapnya Lamin sudah tenggelam Tinggal atap lagi Ini kediaman Pak Bupati sudah hancur kayak gini Sudah tenggelam ini Kediaman Bupati mobil-mobil tenggelam guys Gerejaya sudah tenggelam Semangat Pak Ini pindahan Tidak cuma polsek yang tenggelam Terima kasih